Kita berpemuda Muhammadiyah ini, ini ideologi paling dasar juga, kita dalam pemuda Muhammadiyah ini bergerak untuk mengawal program-program Muhammadiyah. Kita punya program sendiri ya, namun secara gerakan garis besarnya kita harus sesuai, kita harus sejalan dengan Muhammadiyah, jangan sampai berbeda. Karena kita ini bagian dari Muhammadiyah ini yang penting. Bukan karena kita anak muda yang bebas berkreasi teman-teman, bebas melakukan inovasi, bebas melakukan ya kalau era sekarang dengan pola-pola digitalisasi gitu, namun semua kemampuan kita di era digitalisasi ini, maka gunakan untuk menjadi bagian kegiatan pemuda Muhammadiyah, dalam rangka menguatkan tujuan Muhammadiyah. Ini yang menjadi penting. Di Kudus ya, di Kudus ini yang Mas Amin ada juga, itu telah mengelola kajian akad pagi, meski di pandemi tetap ada akad pagi. Sekarang sudah luring tampaknya, kalau dulu daring. Yang sudah berjalan 20 tahun coba. Kegiatan akad pagi pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kudus berjalan sampai sekarang selama 20 tahun. Nah ini tetap dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah. Nah di demak nanti kegiatannya apa? Ya nanti tentu akan disepakati, akan dirumuskan kembali, apa yang sudah menjadi garis-garis besar gerakan daripada pemuda Muhammadiyah demak itu sendiri. Yang pasti sudah ada rumah sakit. Nah bagaimana itu rumah sakit di Ajah Fatimah Sulhan itu? Ajah Fatimah Sulhan itu. Bagaimana peran kita? Bagaimana tadi saya ketemu Bu Direktur, teman-teman, Pak Tanduhur sampai hampir satu jam lebih. Menawarkan kegiatan di sana. Nanti saya kira bisa ditindaklanjuti oleh PDPM. Tadi saya dengan Mas Nanda. Kok enggak di sini aja Pak kegiatan Betul Arkomnya kan gitu kira-kira? Nanti kesempatan mendatang Bu, nanti kita adakan di rumah sakit. Nanti apa monggo, apa konsolidasi, atau apapun lah bisa dilakukan di amal usaha kita ini. Jadi ini yang perlu teman-teman jadikan panduan, jadikan sebuah ideologi bahwa kita ada ini untuk mensukseskan, untuk menjadi bagian dari tercapainya tujuan Muhammadiyah di Kabupaten Demak pada khususnya. Sehingga harus sering komunikasi dan sejalan. Kemudian teman-teman semuanya perlu kita sampaikan bahwa teman-teman saat ini berada dalam sebuah daerah yang kultur keagamaannya tentu berbeda dengan kultur yang ada di Soloraya misalkan. Kalau boleh kita bilang tentu gerakan kita ini dari sisi kuantitas belum begitu besar. Sepakat ini ya, kita belum begitu besar. Makanya di situ diperlukan sebuah langkah, sebuah strategi agar kegiatan kita ini diminati, minimal dilihat dulu, setelah dilihat, diketahui oleh halayak yang ada di Kabupaten Demak ini, maka akan timbul simpati. Setelah timbul simpati, maka akan timbul minat dari pemuda pada khususnya untuk ikut menjadi bagian dari pemuda Muhammadiyah. Tadi kami contohkan, ini banyak bagian upaya saja, dengan Direktur yang lama, Pak Budi Satriawan itu, kita pernah ziarah di Makam Raden Fatah dan Sultan Trenggono. Karena ini bagian dari mendekatkan rumah sakit ini kepada masyarakat. Kita ingin melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Namun ketika masyarakat tidak ada simpati, tidak ada minat, bagaimana tujuan itu akan tercabai? Namun ketika ini ada, oh ternyata juga Muhammadiyah yang terkenal selalu keras terhadap TBC misalkan, yang selalu keras terhadap tradisi, yang selalu, tapi kan tidak sampai membuang sebuah sesajen yang di video kira-kira seperti itu. Tidak terlalu ekstrim lah. Nah ini harus kita dekatkan, kita sampaikan kepada masyarakat ini dengan berbagai cara. Tadi sepakat sebenarnya dari PDM juga, bagaimana ada ziarah sesuai dengan ketentuan Majelis Tarji. Tentu diperbolehkan. Nah hal-hal inilah yang perlu kita sampaikan, sehingga sebagaimana pendapat dari peneliti Jepang, Mishu Nakamura itu kan pernah melakukan penelitian. Yang kira-kira beberapa hasil penelitiannya itu, yang pertama Muhammadiyah itu dilihat eksklusif. Kalau dilihat dari luar itu eksklusif itu. Selalu pengen dia yang paling bersih, yang selalu menyatakan paling benar, yang selalu menyatakan paling modern, yang selalu menyatakan dan sebagainya. Eksklusif itu. Namun kalau kita masuk ke dalam, sebenarnya kita itu inklusif. Kita itu inklusif. Bagaimana seorang keluarga, Hajah Fatimah Sulkan, mau mewakafkan tanahnya untuk PKU. Kira-kira seperti itu. Yang sekarang dibangun PKU itu kan dari wakaf keluarga besar, Nahdiyin. Kemudian SMK Pontren Darussalam, yang Pak Hindarto tadi. Itu sama juga. Pak, mas, ini yang wakaf ini dari keluarga Nahdiyin. Yang kantor agak mundur-se-mundur gitu. Ini dari warga Nahdiyin. Artinya, tentu ini tidak, tidak karena semata-mata langsung keluarga itu memberikan wakaf. Pasti tadi ya, ada hal-hal yang membuat keluarga ini menjadi, melihat kegeraan Muhammadiyah, entah gerakan itu di sini, atau di luar demak ini. Dan tentu, pasti kiprah demak akan menjadi pertimbangan oleh keluarga-keluarga Nahdiyin ini. Melihat, kemudian ada simpati, kemudian ada minat, maka apa yang bisa digunakan untuk menguatkan gerakan Muhammadiyah di temak ini. Salah satunya tadi, ada wakaf untuk rumah sakit, sebelumnya wakaf untuk Pontren Darussalam. Nah ini kan sebuah, sudah terjadi sebuah sinergi kolaborasi yang sifatnya tidak hanya mendarmakan tenaga, pikiran, namun sampai harta. Sampai harta. Kira-kira seperti itu. Nah inilah cara-cara ini yang harus juga digunakan oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah. Apakah pemuda Muhammadiyah demak ini eksklusif itu? Sehingga orang mau masuk itu merasa enggak bisa. Saya lihat, saya lihat keterbukaan itu ada. Bagaimana ketika teman-teman demak yang salah satu andalanya itu adalah kokam? Itu hadir dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Ini hadir betul. Bagaimana perjuangan teman-teman kabupaten demak ini untuk bisa selalu menghadirkan satu peleton kokam di alun-alun ketika acara-acara hari besar. Perjuangannya luar biasa. Nah teman-teman inilah nanti yang akan diajak untuk berpikir ayo mau dibawa kemana pemuda Muhammadiyah demak ini. Tentu dengan potensi masing-masing. Di sini ada yang mahasiswa. Mahasiswa dari mana mahasiswanya? Surabaya. Kamu? Undip. Undip Surabaya. Yang lain? Yang guru? Oke guru ada juga Koperasi BMT Perbankan Laismu Ini kan backgroundnya kan sudah beda-beda. Backgroundnya sudah beda-beda. Backgroundnya beda-beda itu tentu ketika melihat sebuah kegiatan inilah ya settingnya aja lah. Tentu seorang mahasiswa akan melihat beda. Ini settingnya kok kayak gini kan. Mungkin kalau orang ekonomi ya sepakat berada pada depan ada diskusi kan itu. Kemudian settingnya harusnya nanti dirubah lagi bukan round table ini gak bisa round table ini karena kotak-kotak gitu. Kira-kira dibuat grup-grup kelompok-kelompok kan itu. Tentu akan berbeda. Ini luar biasa sudah ada dari mahasiswa ada pendidikan ada kooperasi dan aktivitas mungkin juga dari di pertanian di peternakan dan itu. Ini harus betul-betul dikelola dengan baik. Saya belum cek lebih lanjut teman-teman yang menjadi keunggulan Kabupaten Demak ini meski dengan sederet penghargaan. Smart City kemudian KI Award kemudian sampai tapi saya kira ini sesuatu hal yang yang prestasi betul-betul konkret. Karena sampai KPK saja memberikan penghargaan terhadap Kabupaten Demak ini karena mengelola dana insentif daerahnya dengan baik. KPK itu gak mau turun ketika gak ada standar minimal dulu. Minimal adalah dari BPKRI tadi yang saya sebutkan. artinya meski saya belum melakukan analisa lebih tajam prestasi ini betul-betul konkret gitu. Sehingga nanti bagaimana teman-teman ini melakukan kolaborasi. Tentu dari Pemuda Mahmatia Kabupaten Demak inilah yang akan melakukan fungsi-fungsi komunikasi dengan Forkombinda. Kemarin sudah diterima Wakil Bupati Polres juga sudah dan dia mungkin dalam proses ya nanti mau ke Bupati. Tadi sudah hadir juga meski masih perwakilan-perwakilan. Ya, masih perwakilan-perwakilan. Nah, ini sudah mulai kita bisa berkolaborasi dengan Forkombinda. Saya yakin butuh sebuah mentalitas yang kuat untuk mau ketemu Bupati, ketemu Wakil Bupati. Karena kalau kita belum merasa bahwa gerakan kita itu betul-betul apa namanya kompak begitu kemudian gerakan kita itu nyata itu saya yakin gak berani juga untuk mau ketemu Bupati maupun Wakil Bupati dan lainnya. Dan Demak sudah melakukan itu. Menggunakan sebuah momentum yang akan dilaksanakan dengan melakukan safari komunikasi dengan para pihak ini luar biasa. Ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Dan rajin menginfokan di grup sehingga saya bisa bicara seperti ini. Kalau gak diinfokan ya kita gak tahu apa yang dilakukan. Makanya saya mengapresiasi saya melakukan penghormatan penghargaan untuk saya memilih hadir di sini teman-teman dengan aktivitas tadi. Mungkin kalau gak share di grup ya mungkin ini kegiatan Betul Arkob tak serahkan Mas Amin. Namun karena ada upaya-upaya upaya-upaya untuk menyampaikan sebuah kegiatan ini ke para pihak. Berarti serius ini. Ada nilai lebih yang disampaikan teman-teman ke Forkombinda ini. Setelah ini ada baiknya juga nanti mas dilaporkan. Tertulis maupun lewat WA. Karena kalau sudah akrab kita sekarang kan bisa jabrian saja. Itu sudah lebih baik lagi. pertemanannya. Jadi teman-teman semuanya kami melihat bahwa pemuda Muhammadiyah Kabupaten Demak ini sudah inklusif. Sudah terbuka. Sudah terbuka tidak hanya merasa benar terhadap posisinya saat ini. Dibuktikan dengan tadi. Dibuktikan dengan tadi kegiatan yang diadakan di ruang rapat wakil bupati. Untuk selanjutnya Misu Nakamura ini juga menyatakan bahwa Muhammadiyah ini dilihat sebagai organisasi yang paling disiplin. Karena selalu berbasik pada rasionalitas mengelola amal usaha. Baik itu pendidikan maupun kesehatan. Sekarang namanya pendidikan itu kan pasti disiplin. Ada jam masuk, ada jam istirahat, ada jam kemudian ada waktu KBM, ada waktu ujian, dan sebagainya. Itu kan terukur semuanya. Bahkan absensinya juga atau presensinya itu juga terukur. Kemudian kurikulum dalam mengelola kurikulum juga sudah sangat rapi. Begitu juga rumah sakit. Sangat trijit sekali. Itu Mas Amin di rumah sakit. Tahu betul mana alat kesehatan yang bisa digunakan. Bagaimana mengelola bangsal sesuai dengan ketentuan kementerian, sesuai dengan ketentuan BBCS, dan sebagainya. Ini kan sesuatu hal yang dari luar tampak disiplin. Mana yang kita tidak disiplin dalam mengelola pendidikan dan kesehatan. Obat, ini diminum sebelum sesudah. kemudian apa namanya impus. Kemudian juga kontrol dokter dan sebagainya. Semua kan sangat terukur sekali, sangat rasional. Namun kalau kita lihat ke dalam, kalau kita lihat ke dalam, dalam hal pengkaderan, sebenarnya tidak ada alat efektif untuk mendisiplinkan kader. meski secara kelembagaan tadi kan rapi, disiplin gitu, namun tidak ada alat efektif untuk mendisiplinkan kader, kecuali kesadaran dari kader itu untuk disiplin, kesadaran dari kader itu untuk senantiasa melaksanakan apa yang menjadi keputusan-keputusan pimpinan. Hari ini diadakan Batul Arkom Dasar, teman-teman dijadikan wakil delegasi dari cabang atau dari amal usaha. Nah, kesadaran inilah yang akan menuntun adanya kedisiplinan dari kita ini. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain kesadaran kita. apakah yang hadir di sini ada yang merasa sangat terpaksa? Ada yang merasa terpaksa sekali harus hadir di sini? Terpaksa, mas. Tidak apa-apa? Kalau merasa terpaksa, kalau merasa terpaksa istighfar dulu. Istighfar dulu. Ini kan mencari ilmu. Mencari ilmu. Mencoba mau menjadi sebuah kader persyarikatan yang saya, yang sudah ada di dalamnya itu yakin bahwa ini bagian kita dari meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Mas Luqman juga sama, Mas Amin juga sama. Teman-teman ini kan baru mau masuk. Dia malah aliran sesat seperti itu. Ini kan harus silahkan nanti dilalui proses pengkaderan ini. Jadi kalau ada yang masih merasa terpaksa, setelah beristighfar juga terpaksa, masih belum terpaksa. ya mungkin daripada nanti tidak serius dan juga tidak lulus yang itu kan. Ngapain dua hari kok gak lulus yang itu. Jadi ini mohon di refresh kembali niatnya. Kita di sini itu mengajak teman-teman untuk bareng-bareng bagaimana kita sebagai makhluk sosial itu mempunyai tugas mengajak kepada teman-teman kita, mengajak kepada masyarakat kita untuk betul-betul taat. Kalau kita bicara negeri ini taat kepada aturan, taat kepada konstitusi dan juga taat kepada ketentuan-ketentuan ibadah yang memang sudah digariskan oleh subhanahu wa ta'ala ini. dual ini. Jadi sekali lagi tidak ada instrumen yang bisa mendisiplinkan kita, kecuali teman-teman atas kesadaran sendiri. Namun yang namanya menumbuhkan kesadaran itu kan juga tidak mudah. Tidak mudah. Tapi kalau nanti teman-teman sudah senang berkegiatan, sudah merasa ini bagian dari kita berkontribusi, bagian dari kita mengamalkan sebagai makhluk sosial, saya kira dengan sadar, dengan ikhlas, maka itu akan bisa dilakukan dengan teman-teman semuanya. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya dalam berpemuda Muhammadiyah ini, saat ini fasenya itu baru fase menghimpun. Teman-teman itu dihimpun dulu. Setelah dihimpun, nanti ada pembinaan dan nanti ada plotting kader kira-kira gitu. Oh ini yang masih mahasiswa, nanti kira-kira tepatnya di mana? Apakah di ranah kebangsaan, menjadi anggota penyelenggara pemilu, atau di ranah pendidikan dan kesehatan dan semuanya. Semuanya nanti akan dilakukan di Pemuda Muhammadiyah ini dengan bareng-bareng. Ada Temak, ada Kares, Semarang, ada Jawa Tengah, dan ada secara nasional. Saya kira ini sebagai awal, mungkin Anda yang mau ditanyakan, didiskusikan, kami silahkan kepada moderator. Tengah 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 Tengah